Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Guru Gembul Channel Secara umum, umat Islam percaya Bahwa Nabi Muhammad itu tidak boleh digambar Tidak boleh dipahat, tidak boleh dilukis Atau hal-hal yang serupakan seperti itu Dan pernyataan itu sebenarnya adalah Pernyataan yang hampir konsensus di dunia modern Tetapi, kenapa ulama zaman dulu Justru malah melakukannya Justru malah menggambar Nabi Muhammad Lah, emang ulama zaman dulu menggambarkan Nabi Muhammad? Ya, tentu saja Bahkan, Raja Heraklius Yang hidupnya kurang lebih sejaman dengan Nabi Muhammad Itu memiliki cetakan lukisan Nabi Muhammad Dan itu dikonfirmasi oleh para sahabat Yang menunjukkan bahwa ada orang pada waktu itu Yang memang sempat menggambar Nabi Muhammad Kemudian, di tahun 1200-1700an Itu banyak sekali puisi-puisi Persia Itu yang menggambarkan wajah Nabi Muhammad Secara eksplisit Khususnya dalam cerita-cerita Isra Mi'raj Dan kalau misalkan Baraya datang ke Topkapi Ke museum di sana itu Baraya akan menemukan bahwa di sana itu banyak sekali koleksi-koleksi Yang menggambarkan bahwa Nabi Muhammad itu digambar wajahnya Secara eksplisit Dalam banyak sekali manuskrip-manuskrip yang ada Nah, kenapa seperti itu? Atau sebenarnya pertanyaannya adalah Kalau ulama zaman dulu melakukan seperti itu Kenapa kita sekarang tidak melakukan seperti itu? Nah, di episode ini kita akan bahas tentang hal itu Jadi, ayo kita mulai Garis batas pertama yang harus kita tembus Untuk mengkaji masalah ini Yaitu tentang pelarangan menggambar Nabi Muhammad Adalah sebuah pernyataan Bahwa di dalam Al-Quran maupun hadis Tidak pernah ada dalil yang secara eksplisit Menyebutkan pelarangan tentang menggambar Nabi Muhammad Itu tidak ada Ada pun larangan-larangan yang kita kenal sekarang Itu bermula dari istihad para ulama Hasil tafsiran mereka atas teks Fatwa-fatwa Dan kemudian dikumpulkan dalam ijma Biasanya seperti itu Tidak ada dalam Al-Quran Dan tidak ada di dalam hadis Maka dalam konteks ini Maka pertanyaan yang lebih relevan sebenarnya adalah Kenapa orang zaman sekarang Tidak menggambarkan Nabi Muhammad? Begitu Nah, untuk menjawab pertanyaan ini Maka saya ingin menjelaskan beberapa Masalah fikir gitu ya Jadi begini Baraya Secara umum Menggambar di dalam Islam itu adalah Masalah yang sangat krusial Krusial dalam artian Kalau misalkan menggambarnya biasa-biasa aja Masih mungkin diperbolehkan Tetapi kalau misalkan menggambar itu dikultuskan Itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat berbahaya Dalam Islam Kenapa seperti itu? Karena Islam tumbuh di dunia Arab Di mana musik, gambar, pahatan Itu selalu dikaitkan dengan masalah-masalah ritual Dan spiritual Dari agama sebelumnya Yang menyembah patung Begitu Nah, karena Nabi Muhammad itu benar-benar Punya misi itu untuk menghilangkan hal-hal yang semacam itu Maka Nabi Muhammad menjadi sangat tegas Terhadap peraturan atau larangan Untuk memahat, menggambar, dan lain sebagainya Begitu Nah, tetapi di sela-sela larangan itu Nabi Muhammad sendiri memberikan kelonggaran-kelonggaran Yang menunjukkan bahwa larangan itu sebenarnya tidak mutlak Misalkan Aisyah itu punya kuda-kudaan Pegasus Yang Nabi sempat bilang itu masuk kuda ada sayapnya gitu Tapi sama Nabi Muhammad dibiarkan Yang menunjukkan bahwa patung itu, pahatan itu Boleh-boleh saja Karena tidak dikultuskan Atau misalkan bahwa Nabi Muhammad sendiri memiliki sebuah pedang Warisan dari ayahnya namanya adalah Al-Matur Yang dalam pedang itu Ada ularnya Ada kepala ularnya Ada pahatan di situ Yang menunjukkan bahwa pahatan di situ juga sebenarnya tidak mutlak haram Begitu Tetapi apapun itu Maksud saya adalah Nabi Muhammad itu membolehkan Menggambar dan lain sebagainya Tetapi konteksnya kalau itu dikultuskan Atau disakralkan Atau dia menjadi pengalih dari menyembah Tuhan Maka itu menjadi terlarang sama sekali Begitu Dan pelarangan ini juga harus kita pahami Karena Nabi Muhammad itu melihat orang-orang Nasrani Atau orang-orang Kristen Saya mohon maaf ya untuk orang-orang yang Kristen Tapi ini Sudut pandang Nabi Muhammad atau sudut pandang orang Islam Pada waktu itu Jadi ceritanya begini Nabi Muhammad itu menganggap bahwa Isa atau Yesus itu adalah orang yang sangat baik Orang yang sangat bijak Orang yang sangat santun Orang yang memiliki kualifikasi sebagai Nabi Utusan Tuhan Itu standarnya Tetapi kemudian Sejak Yesus atau Isa itu dipatungkan Maka dia mendadak statusnya berubah menjadi Tuhan Begitu Sekali lagi ini adalah perspektif orang-orang Islam Perspektif Nabi Muhammad Maka Nabi Muhammad melihat bahwa Di zaman itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya Kalau ada orang yang kemudian dikultuskan Atau dipatungkan Begitu Dan ini juga selaras dalam Hadis Bukhari Misalkan Nabi Muhammad mengatakan Bahwa berhala pertama di dunia itu adalah Patung orang yang soleh Yang awalnya cuma sekedar dihargai Tetapi karena hidup di masa lalu Dan orang-orang memiliki fantasi Dan imajinasi yang terlalu liar Terkait dengan misteri-misteri dunia Maka orang-orang soleh itu Kemudian dianggap sebagai Tuhan Begitu ceritanya itu Nah karena itu Maka Nabi Muhammad itu Benar-benar menjadi khawatir Kalau seandainya Nabi Muhammad sendiri itu dipatungkan Atau digambar Karena apa? Karena Yesus saja Atau Isa saja Yang muridnya cuma 12 orang Ketika dia dipatungkan Dia kemudian menjadi Tuhan Bayangkan seandainya Yang dipatungkan itu Adalah Nabi Muhammad Yang jumlah pengikutnya Pada waktu itu Muridnya 125 ribu orang Mungkin yang 125 ribu orang itu Benar-benar gak akan bisa diatur Mungkin aja mereka akan melakukan Penyimbangan-penyimbangan Dan termasuk juga ternyata Ada beberapa di antara mereka Yang sampai Menggambar Nabi Muhammad Dan kemudian sampai ke tangan Heraklius Kan seperti itu Walaupun sekarang sudah hilang sama sekali Tidak ada jejaknya Tapi kurang lebihnya seperti itu Dan ini kemudian Diperkuat Bukan hanya dalam Cerita sejarah masa lalu Tetapi cerita sesudahnya Yaitu di dalam Islam itu Setelah Nabi Muhammad wafat Itu kan pecah umat Islam itu Jadi banyak kelompok Nah, salah satu kelompok Yang dominan pada waktu itu Adalah kelompok Syiah Dan kelompok Syiah itu adalah Kelompok yang sangat toleran Terhadap penggambaran Karena mereka itu Biasa menggambarkan imam-imam mereka Jadi imam-imam Ya, yang mereka itu digambarin Dibagus-bagus Apa segala rupa Kayak gitu Nah, makanya Di antara kelompok Syiah itu Ada kelompok yang Sangat berlebihan Yaitu kelompok Syiah Gulu Durus di antaranya Dan ada Ismailiyah Nah, di antara Sekte-sekte itu Banyak di antaranya Yang sampai Menuhankan Imam-imam mereka Atau menuhankan Ali Atau dan dan sebagainya Misalkan Al-Hakim Dihutuhankan Dan sebagainya Korelasinya adalah Ketika ada orang Islam Atau ada suatu umat Yang mentolelir gambar Maka biasanya Mereka akan cenderung Mempertuhankan Tokoh yang dimaksud Yang digambar itu Terbukti Sebelumnya Yesus Saya mohon maaf ya Sesudahnya Saya mohon maaf juga Orang-orang Syiah Nah, maka Dalam hal ini jelas Para ulama kemudian Menjadi yakin Bahwa menggambar itu Benar-benar berbahaya Kalau itu dikultuskan Kalau itu Benar-benar dipuja Kalau orang yang dimaksud itu Sampai disebut maksum Tidak mungkin salah Dan derajatnya lebih tinggi Dan sebagainya Itu seperti itu Maka itu menjadi sesuatu Yang sangat berbahaya Itu musyrik Nah, itulah alasan Kenapa Orang-orang Islam zaman sekarang Itu benar-benar mengharamkan Untuk menggambar Nabi Muhammad Karena apa? Karena dikhawatirkan Nabi Muhammad itu Akan kemudian Dikultuskan sedemikian rupa Sampai mendekati Derajat ketuhanan Bahkan seandainya ya Bahkan kenyataannya sekarang Kenyataannya sekarang Ketika Nabi Tidak digambar pun Banyak orang-orang Yang sangat berlebihan Terhadap status Nabi Muhammad Ada orang yang cerita Tentang Nur Muhammad Gitu ya Kemudian Dalam kitab Barjanji itu Aduh Berlebihan sekali Penggambaran tentang Nabi Muhammad Keajaiban-keajaibannya Dan sebagainya Atau dalam Saya mohon maaf ya Salawat Nariyah Dan sebagainya Itu kan Bahkan tanpa digambarkan pun Sosok Nabi Muhammad itu Diberlebih-lebihkan Sampai derajatnya Mendekati Atau bisa saja Setara dengan Tuhan Nah bayangkan Kalau seandainya Nabi Muhammad itu Benar-benar digambarkan Itulah alasan Kenapa ulama-ulama zaman sekarang itu Fix Bersepakat semuanya Tidak boleh menggambar Nabi Muhammad Begitu Itu juga salah satu alasan Di lain Di samping alasan lain Yang lebih teknis Yaitu bahwa Nabi Muhammad itu Gak mungkin bisa digambar Karena sudah meninggal Sudah lama Dan kemudian juga kita Tidak bisa menjelaskan Detail-detail wajahnya Dan sebagainya Kecuali dalam beberapa hadis Yang agak kabur Nah karena itu Maka para ulama itu Menjelaskan bahwa Gambar itu Kan sebenarnya informatif Sama seperti teks Maka Kalau misalkan Gambar itu Menyampaikan sebuah berita Tentang Nabi Muhammad Yang berbeda Maka ancamannya adalah Siapapun yang berdusta Atas nama Nabi Muhammad Maka siap-siap Duduk di neraka Kan begitu ya Nah karena alasan-alasan itulah Dan saya setuju dengan Alasan-alasan itu Maka kita tidak boleh Satu Tidak boleh menggambar Nabi Muhammad Bagaimanapun ceritanya Kedua Kita tidak boleh setuju Terhadap orang yang mengaku Bisa menggambar Nabi Muhammad Jadi kalau ada orang yang menggambar Ini saya menggambar Nabi Muhammad Kewajiban umat Islam Adalah menyangkal Bahwa itu bukan Nabi Muhammad Begitu Itu Itu peraturannya Begitu ya Nah Ada Tapi ada Kelompok besar orang Islam Yang tululnya itu Setulul-tululnya gitu Saya harus tekankan Mereka itu benar-benar Yang tulul-tululnya banget gitu Jadi ceritanya Kayak kasus kemarin gitu Jadi Ada majalah satir di Perancis Namanya Charlie Hebdo Dia itu bikin karikatur Yang diduga sebagai karikatur Nabi Muhammad Karena ditulisannya juga Namanya Muhammad gitu Apa segala rupa gitu ya Kemudian Digambarkan Dilecehkan Dan sebagainya Kemudian orang-orang Islam Jutaan jumlahnya Di mana-mana Demo Marah-marah ke kedutaan Perancis Sampai Sampai mengatakan Jangan pernah menghina Nabi kami Nabi Muhammad Gak boleh digambar Dan sebagainya Itu orang yang tululnya Benar-benar tulul Karena siapapun Yang menggambar Tentang Nabi Muhammad Kita wajib menyangkalnya Bahwa itu bukan gambar Nabi Muhammad Karena aturan-aturan Yang tadi dijelaskan itu Nah Ini malah demo Menjelaskan bahwa Jangan lukis Nabi kami Berarti orang-orang itu Yang demo itu Membenarkan bahwa Itu adalah lukisan Nabi Muhammad Atau gambar Nabi Muhammad Atau karikatur Nabi Muhammad Kan seharusnya Itu bukan karikatur Nabi Muhammad Kita jelaskan Tegaskan Itu bukan karikatur Nabi Muhammad Dan tidak ada seorang pun Di dunia ini Di detik ini Yang bisa Menggambar Nabi Muhammad Jadi kalau ada orang Yang mengaku bisa Maka kita harus Nyatakan bahwa Itu bukan gambar Nabi Muhammad Tapi kita malah Demo Habis-habisan Jutaan Sampai bahkan melakukan Kekerasan Ancaman teror Pembunuhan Dan sebagainya Yang mengatakan Jangan pernah Menggambar Nabi kami Jangan pernah Melecehkan Nabi kami Itu kan Majalah satir Jadi majalah satir Kurang lebihnya Seperti ini Misalkan Saya harus jelaskan Ini sedetail-detailnya Saya itu Punya Gerombolan Banyakan Salah satunya Di antaranya Adalah Baraya Di situ Kemudian Saya itu Ngomong Di situ Ada Di sini Teman saya Itu Brengsek Banget Kurang ajar Banget Bajingan Banget Tengik Banget Cabulnya Luar biasa Blah Blah Saya ejek Habis-habisan Kemudian Baraya Datang Kemudian Marah-marah Kenapa Lu Ngehina Gua Terus Dipukulin Saya itu Dipukulin Nah Sebenarnya Yang membuktikan Perkataan Saya Itu Bukan Saya Tapi Orang Yang Barusan Maju Itu Baraya Sendiri Yang Maju Kan Saya itu Satir Saya itu Menjelaskan Ada orang Yang Begini Saya kan Nggak sebut Nama Tiba-tiba Ada orang Yang datang Kenapa Ngomongin Gua Terus Digebukin Orang Itulah Yang Membuktikan Bahwa Dianya Yang Begitu Nah Si Charlie Habdu Itu Kan Majalah Satir Jadi Jangan Hina Nabi Kami Berarti Orang-orang Yang Demo Itulah Yang Menghina Nabi Muhammad Terang-terangan Karena Orang Itulah Yang Menjelaskan Bahwa Charlie Habdu Bisa Menggambar Nabi Muhammad Dan Bisa Melecehkannya Itu kan Fatal Ya Tapi Balik lagi Ketopik Ya Kereta Lewat Nah Sekarang Kita Balik lagi Ketopik Setelah Tadi Marah-marah Dan Dihentikan Sama Kereta Api Tadi Lewat Tapi Balik lagi Ketopik Yaitu Kalau Orang-orang Islam Zaman Sekarang Tidak Menggambar Nabi Muhammad Karena Alasan Alasan Yang Barusan Disebut Lalu Kenapa Ulama-ulama Zaman Dulu Justru Malah Melakukannya Alasannya Adalah Karena Mereka Sufi Jadi Apa Hubungannya Apa Kenapa Sufi Berarti Menggambar Karena Gini Baraya Jadi Ceritanya Kita Mulai Dari Yang Paling Awal Jadi Tidak Pernah Ada Istilah Namanya Fikih Tidak Ada Istilah Namanya Tasawuf Tidak Ada Istilah Namanya Kalam Ilmu Kalam Maksudnya Tidak Ada Filosof Tidak Ada Apapun Semuanya Bersih Tidak Ada Hal-hal Yang Semacam Itu Islam Itu Pada Waktu Secara Sederhana Adalah Tauhid Kemudian Ahlak Atau Moral Kemudian Ilmu Udah Batasannya Itu Saja Baraya Ubek Quran Dan Hadis Tidak Akan Menemukan Hukumnya Apa Baraya Akan Menemukan Tauhid Moral Kemudian Ilmu Udah Itu Aja Makanya Tidak Ada Sekalipun Sahabat Yang Pernah Bertanya Kepada Nabi Ya Nabi Ini Hukumnya Apa Kalau Orang Islam Zaman Sekarang Kan Nanya Ini Hukumnya Apa Di Zaman Nabi Muhammad Tidak Pernah Ada Pertanyaan Yang Seperti Semuanya Murni Seperti Itu Nah Tetapi Kemudian Ketika Hawarij Muncul Maka Mereka Yang kemudian Yang Memunculkan Pertama Kali Mazhab Bahkan Mazhab Teologi Yang Menghubungkan Antara Teologi Dan Dosa Dengan Kekuatan Politik Ini Sesuatu Yang Berbahaya Dan Sampai Detik Ini Pada Akhirnya Islam Tidak Bisa Lepas Dari Masalah Politik Jadi Islam Di bawah Politik Itu Yang Ada Hawarij Itu Maka Munculah Banyak Sekali Cabang Cabang Dalam Agama Islam Termasuk Dimensi Dimensi Metodologi Untuk Berfikir Memahami Bagaimana Islam Itu Maka Munculah Misalkan Viki Viki Itu Pendekatannya Legal Legalis Jadi Ada Dalil Kemudian Lihat secara eksplisit Tekstnya Bagaimana Kemudian Diikuti Dan Disesuaikan Dengan Kondisi Zaman Pada Waktu Itu Kemudian Ada Tasawuf Berfokus Pada Bagaimana Caranya Menjadikan Filsafat Itu Sebagai Pijakan Untuk Mempertahankan Dalil Dalil Atau Mempertahankan Dogma Dogma Dan lain sebagainya Panjang Seperti itu Nah Terkait dengan Viki Misalkan Kita ambil Salah satu Contoh Kasusnya Bersentuhan Tangan Bersentuhan Kulit Laki-laki Dan Perempuan Membatalkan Wudhu Atau Tidak Kata Mazhab Shafi'i Batal Karena Sesuai Dengan Surat Al-Ma'idah Ayat 6 Kalau Misalkan Bersentuhan Berarti Batal Dan seterusnya Kemudian Dibantah oleh Mazhab Hanafi Kata Mazhab Hanafi Tidak Batal Karena Nabi Muhammad Sendiri Dalam Hadis Bukhari Muslim Menjelaskan Bahwa Nabi Muhammad Itu Biasa Mencium Istrinya Sesudah Wudhu Dan Sebelum Sholat Jadi Wudhu Cium Sholat Dan Lanjut Aja Seperti Itu Nah Perdebatan Nafi Lawan Mazhab Shafi'i Begitu Kurang lebihnya Nah Tetapi Untuk Orang-orang Tasawuf Itu Perdebatan Itu Ditinggalkan Karena Yang Paling Penting Itu Bukan Legalnya Metodologi Berfikir Mereka Itu Tidak Mengenal Legal Yang Seperti Itu Yang Paling Penting Itu Adalah Esensinya Esensinya Itu Adalah Syahwat Kalau Misalkan Bersentuhan Kulit Itu Pada Akhirnya Melahirkan Syahwat Maka Disitu Batal Kalau Tidak Ya Tidak Makanya Sebenarnya Bukan Soal Bersentuhan Atau Tidak Kalau Baraya Mau Sholat Kemudian Baraya Punya Syahwat Punya Pikiran Yang Aneh Aneh Gitu Karena Sebelumnya Sudah Nonton Apa Dan Sebagainya Misalkan Nah Pas Sholat Sholat Menjadi Tidak Sah Atau Batal Gara 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 Baraya Baraya Dalam Kondisi Tidak Lanjutin Aja Sholat Cuman Masalahnya Kalau Baraya Beres Sholat Terus Baraya Masih Saja Memikirkan Masih Punya Syahwat Dan Sebagainya Berarti Sholat Yang Barusan Itu Tidak Sah Atau Batal Kenapa Karena Dalam Dalilnya Sholat Itu Mencegah Perbuatan Keji Dan Mungkar Artinya Kalau Baraya Misalkan Sebelum Sholat Masih Ada Pikiran Itu Sesudah Masih Ada Juga Seperti Itu Artinya Sholat Tidak Mencegah Artinya Kalau Sholat Tidak Mencegah Berarti Baraya Sholat Batal Karena Sudah Dijamin Dalam Teks Dalam Dalil Ini Sudah Dijamin Sholat Itu Mencegah Perbuatan Keji Dan Mungkar Jadi Metodologi Berfikirnya Seperti Itu Semua Metodologi Berfikir Itu Memiliki Dalil Yang Kuat Seluruhnya Memiliki Dalil Yang Kuat Tasawuf Yang Fikih Dan Sebagainya Itu Seimbang Masing-masing Memiliki Ulamanya Ulama Besarnya Nah Tetapi Kemudian Seiring Berjalannya Waktu Datang Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali Kemudian Meruntuhkan Fikih Dan Kemudian Menaikan Tasawuf Nah Setelah Tasawufnya Naik Kemudian Tasawuf itu Diacak-acak Sama Umat Islam Sendiri Gara-gara Apa Tasawuf itu Memiliki Kebaikan Tapi Keburukannya Itu Adalah Dia Tidak Terukur Karena Masalah Spiritual Gaib Tidak Bisa Diketahui Maka Tasawuf itu Mengantarkan Orang-orang Islam Semakin Kesini Semakin Menyimpang Jadi Semakin Aneh-aneh Jadi Semakin Bersatu Dengan Perdukunan Dan Sebagainya Kemudian Muncullah Pembaru-pembaru Islam Seperti Muhammad Abduh Dan Muhammad Bin Abdul Wahab Di Saudi Arabia Itu Yang Ekstremis Itu Dan Akhirnya Orang-orang Zaman Sekarang Itu Menjadi Semuanya Berorientasi Pada Fikih Ini Hukumnya Apa Ini Hukumnya Apa Ini Hukumnya Apa Padahal Di Zaman Nabi Tidak Pernah Ada Pertanyaan Ini Hukumnya Apa Tapi Oke lah Zaman Sekarang Seperti Itu Nah Karena Di Zaman Pertengahan Itu Kemudian Para Sufi Itu Masih Ada Masih Eksis Mereka Yang Menggambar Tentang Nabi Muhammad Itu Nah Kenapa Mereka Menggambar Nabi Muhammad Itu Ya Karena Alasannya Yaitu Yang Tadi Itu Mereka Gak Berfikir Soal Legalisme Gak Berfikir Soal Tekst Mereka Berfikir Soal Esensinya Apa Esensinya Itu Adalah Menggambar Itu Soal Pengkultusan Jadi Kalau Misalkan Ada Seseorang Yang Digambar Kemudian Dikultuskan Maka Disitulah Pelanggarannya Disitulah Kemusyrikannya Kalau Misalkan Baraya Merasa Benar Sendiri Menyalahkan Pihak Lain Menurut Sufi Itu Baraya Sudah Musyrik Karena Satu-satunya Yang Benar Itu Adalah Tuhan Kalau Baraya Mengaku Dirinya Benar 100% Atau Benar Dalam Konteks Ini Blablabla Maka Baraya Sudah Musyrik Begitu Nah Kata Para Sufi Mau Menggambar Tentang Nabi Muhammad Yang Paling Penting Adalah Kita Legalnya Begitu Saya Si Secara Pribadi Cenderung Pendapat Para Ulama Fikih Ulama Zaman Sekarang Yaitu Jangan Menggambar Nabi Muhammad Dan Sebagainya Ya Karena Masalah Masalah Yang Tadi Itu Tetapi Kalau Misalkan Ada Pertanyaan Kenapa Ulama Ulama Zaman Dulu Berani Menggambar Nabi Muhammad Saya Telah Menjelaskan Alasan Seperti Yang Barusan Saya Jelaskan Terima 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 Sudah